Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kalau ada objek tergambarkan atau tertasaburkan intinya pasti kita menggambarkan dua hal ada dan apa apa ini ya yang diurai pasti yang apa sedangkan ada sudah sederhana tapi setiap yang kita citrakan yang kita gambarkan dalam benar kita selalu mengandung dua pertanyaan yaitu dari sisi mahiya keapaan dan dari sisi wujud berkaitan dengan keadaan dan itu yang yang dikaitkan dengan pertanyaan sederhana bukan kesederhanaan tetapi pertanyaan yang sederhana kalau konsep mahiya berarti kan batasannya ini apa kenapa ada begininya kenapa gelas itu ada seperti kupingnya kenapa gelas ini membesar ke atas mengecium ke bawah gitu kenapa gelas ini dikasih corak seperti itu jadi itu semua adalah apa yang membatasi sesuatu itu berkaitan dengan sisi mahiya kalau kita mengatakan ini gelas tergambar dalam benar kita batasan-batasan secara subjek kemudian kita predikasi ada jadi menunjukkan adanya yang kita batasi itu ada yang kita batasikan yaitu ke gelasan ada yang kita batasikan yang kita sebut ke subjek doa tanpa terlihat bahwa konsep mahiya itu adalah tasawuhnya tanpa terlihat bahwa konsep filsafat itu tasdiknya karena konsep filsafat itu mengarah ke realitas ada atau tidaknya sesuatu itu tapi kalau bicara tentang segi mahiya ya kita mencitrakan dalam benar kita ketika kita masuk pada predikat dari apa yang ada pada konsep kita maka kita mencari apakah dia ada atau tidak maksudnya di luar ini ada satu seperti ini kemudian kita gambarkan di benar kita menjadi dari sisi subjek itu apanya dari sisi predikatnya itu adanya ketika kita bicara batasan dari sisi subjek itu berarti mahiya ketika kita menuju ke predikasi berarti kita mendenotasi keluar predikat mendenotasi keluar subjek itu mengurai ke dalam konsep subjek namanya ini walaupun tidak disebut di sini tapi di belakang akan di bagian belakang akan dibahas konsep subjek itu akan mengarah ke dalam konsep itu itu sendiri kalau konsep predikat konsep predikat itu ke luar tanpa terlihat bahwa ini seperti tas saubernya yang ini adalah plastiknya jadi kalau kita bicara konsep filsafat itu mendenotasi sesuatu itu pada realitas dan itu yang kita sebut dalam kesempatan plastik mencari realitas dari subjek yang kita gambarkan kita sudah bahas konsep wujud yang suar bukti sudah punya gambaran mengapa kita sebut konsep wujud yang suar bukti masih ingatkan pembahasannya konsep wujud suar bukti nah kemudian alamah mencoba menguraikan apa alasannya bahwa konsep wujud itu suar bukti sebenarnya alasannya sudah ada dalam dirinya kan tapi kemudian alamah mencoba menguraikannya mengapa sih kita bisa sampai kepada kesuar bukti di dalam kebahasan sebenarnya ya suar bukti karena memang hanya melalui dirinya tidak melalui yang lainnya jadi kita bilang ini ada ya suar bukti karena memang dia ada cuma alamah kemudian mengkonstruksi bagaimana kita bisa sampai kepada keadaan itu walaupun sebenarnya setelah suar bukti sudah cukup kemudian alamah menguraikannya lagi apa kebutuhan penguraian ini kita sudah bahas kemarin bagaimana hubungan antara konsep wujud yang suar bukti berkaitan dengan realitas eksternal dan konsep mahiyah berkaitan dengan realitas material yang harus dicari kesuab buktian kita ketemukan kemarin bahwa dia sumbernya itu ada dalam argumen yang eritika spontan kita gambar bagaimana bertautannya antara konsep wujud dengan konsep mahiyah itu kalau konsep wujud suar bukti sebagaimana realitas eksternal sesuatu yang bersifat suar bukti umum global ingat ini ketika kita bicara tentang realitas material sumbernya ada pada argumen suab elitikasi argumen spontan ini pada awalnya tidak kita betul-betul menguraikannya dulu secara usuli akhirnya ketika kita sudah terbiasa secara usuli kita balik ke kos kita ke kamar kita sekarang kita sudah spontan mau kemana ke kos sudah tidak tidak ada beban apa-apa mau nyalakan ke kos kita otomatis sudah sampai ke kos ke kamar santri kalau kita bilang manusia kita konsepsi kemudian dia adalah secara logika kita sebut kalau konsep logika universal kemudian kalau partikularnya manusia dalam jumlah bilangan yang dalam jumlah yang tak berbilang manusia A manusia B manusia C manusia D ciri-cirinya praktis kita sebut sebanyak jumlah yang tidak ada habis jumlah tidak ada habis ketika kita masuk pada sisi partikularitas ya kita lihat manusia ada perempuan ada laki-laki ada tua ada muda kemudian kita lepaskan ciri-ciri mahianya itu kita kita lepaskan ciri-ciri partikularitas itu kemudian kita dapat gambar universal tentang manusia bahwa manusia itu terdiri dari jenis kelamin terdiri dari warna kulit terdiri dari tingkatan usia semua hal-hal yang spesifik itu adalah hal-hal yang partikular kemudian ketika kita masuk ke ciri-universalitasnya kita mengambil sudut pandang yang sama tentang sesuatu itu konsep mahia jadi konsep mahia jelas menggambarkan kepada kita bahwa konsep ya konsep mahia menggambarkan kepada kita bahwa ada sifat universal mahia nanti ada disebut universal mahia putih itu universal dari putih baju putih itu universal dari papan tulis putih kopia putih jirba putih lampu putih speedok putih mobil putih motor putih dan seterusnya maka putih sebagai putih yang mengandung makna mandiri dalam benak kita tidak harus terkait dengan ciri khas tertentu di luar putih ini segi mahia kan tetapi segi mahia yang tidak bercampur di luar maka disebut putih nanti itu segi mahia bebas karena dia tidak bercampur tidak diikat pada baju putih tidak diikat pada lampu putih jelas bahwa kita bisa menemukan satu penjelasan bahwa membandingkan beberapa hal-hal yang ada di luar secara spesifik pasti kita akan nanti menemukan ciri-ciri universalnya atau kalau kita segelanakan semakin kita memasuki objek-objek spesifik itu pastilah kita akan dapat nanti titik universalnya semakin kita mengurai mahia itu kita akan pasti menemukan sifat apa namanya hal-hal yang bersifat universal karena keuniversalan itu sesuatu yang ditangkap dalam benak kita dari hasil pengurayan secara partikular begitu kan bukan sekedar diuniversalkan begitu saja universal segi mahia itu bisa didapatkan dengan pengurayan segi mahia di luar kan hal-hal yang partikular dan aksiden itu yang ada di luar misalnya gelas mengerti gelas ya itu berarti kita punya gambaran universal tentang ke gelasan tapi ketika kita masuk pada aksiden spesifik gelas itu kaca plastik tanah liat kayu itu namanya kegelasan dari segi aksiden spesifik tapi kegelasan sendiri kita mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang universal tentang gelas kita tidak perlu menguraikan dalam benak kita hal-hal spesifik kita mengerti gelas ketika kita masuk pada aksiden kemudian kegelasan itu terikat pada kekacaan kegelasan terikat kepada keplastikan dan seterusnya itu sebenarnya sesuatu yang sudah biasa kita belajar dalam ilmu mantik misalnya esensi putih di alam pasti ada esensi putih yang secara spesifik baju putih lampu putih lampu putih tidak ada itu putih sebagai putih yang berdiri sendiri di luar pasti adalah kualitas kualitas aksiden jadi kalau segi mahiya yang kita tunjukkan di luar pastilah mahiya yang memiliki aksiden aksiden spesifik nanti kita sebut itu mahiya terikat namanya sama dengan wujud kopulatif kalau kita bicara eksistensi segi mahiya sudah jelas bahwa dia ditunjuk di luar dengan aksiden aksiden spesifik maksudnya kita sebut putih itu putih di dalam konsep kita itu tidak berulang tidak berurai dan sebagainya putih saja tidak perlu kita kaitkan dengan hal-hal yang spesifik di luar kalau putih di luar pasti multiplicitas keberagaman baju putih lampu putih lampu putih dinding putih artinya putih di luar mengalami multiplicitas keragaman tapi putih dalam konsep universal tunggal dia tidak perlu terkait dengan hal-hal yang spesifik saya kira ini sudah sering saya sampaikan nah itu perhatikan mengingat mahiya segi mahiya bisa dikaitkan dengan eksiden spesifik dalam jumlah yang tak berbilang makanan itu disebut universal alami maksudnya putih 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 disitu adalah universal alami ini namanya dalam teorinya dari itu segi putih yang bersifat universal alami perhatikan ada universal dan ada alami ingat universal ini segi di dalam konsep karena di luar itu sesuatu bersifat particular segi alami ini adalah segi esensi sesuatu maka saya bilang putih pada bajunya kahar itu universal alami maksudnya universal alami ya karena ini juga putih kita kan juga bilang ini putih padahal putih disini terikat pada lampu kita bilang juga ini putih padahal putih disini terikat pada kain kita beri makna yang sama kan disitu putih tidak mungkin kita bedakan makna putih pada bajunya kahar dan makna putih pada lampu maka segi mahia itu disebut universal alami bisa diperganti apakah kita bedakan makna putih pada lampu makna putih pada kain makna putih pada spidol kira-kira di benak kita kita bedakan nah itu kan sebenarnya universal dalam konsep kita putih itu bersifat yuk tapi putih yang universal itu adalah sesuatu yang secara esensi ada disini alami ada esensi putih disini ada esensi putih pada baju ada esensi putih pada lampu putih yang bersifat universal di konsep kita adalah sifat alami yang ada di luar itu menarik konsep universal alami bisa dimengerti ini sudah mendekati pokok-pokok persoalan kita dalam otologi selamat selamat